Halo Bunda, selamat datang kembali di channel tips ibu hamil Cara pemberian dan jenis empasi pada tiap kelompok usia sangat berbeda Berikut ini cara pemberian empasi pada bayi usia 6 bulan Makanan apa yang sebaiknya diberikan sebagai makanan pendamping asi setelah bayi berusia 6 bulan? Sayur dan buah yang dihaluskan seperti kentang, apel, pisang, apokat, atau melon Anda juga dapat memberikan bubur atau nasi yang dihaluskan Jika bayi sudah terbiasa dengan buah dan sayur, Anda dapat memberikan jenis makanan lain yang dihaluskan Misalnya, daging ayam, ikan, roti, atau telur Anda dapat mencoba memperkenalkan cangkir khusus balita kepada anak untuk minum air Pada cangkir tersebut, biasanya terdapat corong kecil pada salah satu sisinya agar bayi dapat belajar menyesap Sebaiknya, Anda tidak memberikan botol agar bayi tidak lupa kepada bentuk puting Atau menolak menyusu pada ibunya dan lebih memilih meminum dari botol ketika menyusu Hal penting dalam pemberian empasi adalah menghindari memaksakan bayi menghabiskan makanannya Selama perkembangannya baik, Anda tidak perlu khawatir, dia kekurangan makanan Pada usia ini, bayi akan makan jika dia lapar, bukan karena faktor kesenangan Biarkan anak menentukan sendiri kapan dia ingin makan Jika bayi Anda mengalami gejala alergi, setelah mengkonsumsi makanan tertentu, segera periksalah ke dokter Demikian video dari kami Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini Agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel melalui lainnya untuk dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!